Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel Mas Agus Berbagi Kali ini saya akan Memberi Contoh cara Mengganti bulam lampu Untuk Vespa Elikvi Yang original Jadi ini tidak pakai lampu Asli bawaan ya Seperti lampu bawaan Karena sekarang kan ada lampu LED Tapi kita tetap menggunakan lampu halogen Nah kebetulan Kita sudah Membelinya Membeli lampu ini Tadi pakai Online Harga total Sama ongkos pengiriman segala macam Rp81.000 Sedangkan ini sendiri sekitar Rp60.000 lah Tergantung tokonya ya Tapi ini kita tadi segitu Nah disini Spesifikasinya itu H4 12V 60V Per 55W Artinya Artinya H4 ini adalah halogen Nah 4 nya ini untuk Kaki-kakinya Nah contoh disini Kaki-kaki Kita buka nih Nah ini Kaki-kakinya ada tiga Bentuknya seperti ini Dan Disini Kita tidak boleh megang Apa Megang kacanya ya Megang kacanya Atau megang disininya Karena ini juga Panas ini Makanya disini ada tulisannya Kalau pas dihidupin itu bisa sampai 200 derajat Nih Makanya gak boleh dipegang Ini Pegang ini Makanya harus Pegangnya disini Nah Arti dari 12V ini Berarti Biasanya kan Umumnya kan 12V Lakinya juga 12V 60V Itu 60W Itu Saat Dia dipakai Untuk Lampu jarak jauh Jadi Saat Lampu jarak jauh Itu Menggunakan 60W Jarak jauhnya ini 60W Elemennya Sedangkan Jarak dekatnya Dia menggunakan 55W Begitu Makanya disini 60W Per 55W Jelas ya Nah Bentunya seperti ini Kakinya Kakinya ada 3 Oke Tuh Nah Kenapa kita ganti Karena ini udah Lampu jarak Pendeknya udah Mati Nih Kita coba Ini mati Adanya lampu Jarak jauh Tuh Nih Tuh Masih ada Vespa itu Yang Keluaran lama Ini masih ada Lampu bantunya ya Kalau Utamanya mati Ini masih Mendingan Sehingga Nggak kepilang Nah sekarang Langkah step-stepnya Akan kita bongkar Karena Lampu Ini beda dengan Lampu yang lain Tapi Bolam lampu ini Juga bisa dipakai Untuk Jenis Vespa LX LX dan Vespa Yang sekarang Yang penting Dia H4 Sama 12.60 Ini sama Sesuai dengan Spek yang ada Di buku manual Langkah pertama Kita bongkar Menggunakan Gunji L Ini ada 2 buah ya Kita kendorin Kita cabut Disini Ada pengaitnya Ini Sebenarnya Aslinya Nggak begini Ini karena Gampang patah Ini bahannya ABS Gampang patah Sehingga Ini kita Kasih lem Dexton Sehingga Nggak diganti Karena Kalau Ganti ini Lumayan mahal Ya Kalau di Tokpet itu Toko Online itu Bisa 2.500.000 Ini Satu Belondong Tapi Kalau Ininya Aja Murah Tapi Ya Seratusan Bisa dicek Ini bisa diganti Kalau ini Belondongnya Beli ini aja Nggak ada Nah Ini pengaitnya Kita tarik Ke bawah Biar keluar dari Cantrolannya Nih Kita tarik Nah Setelah itu Baru kita copot Nih Ini kita copot juga Biar nggak jatuh Bisa di Zoom tuh Nggak putus Ini yang baru Ini yang lama Yang halogen Ini pengalaman saya Ini masih orinya Ini ori dari Vespanya Sekarang udah Maka 8 tahun Belum putus Ini yang ori Ya Ini soketnya Terus Kita pasang Kita pasang Sama seperti yang lama Ini yang Kan tiga Ini yang di atas Kenapa ini Ini Agak susah Emang harus Kuat ini Kalau nggak Karena ini panas Ini harus listrik Biar nggak meleleh Karena sudah Sudah kita selesai Soket sudah Kita pastikan Bagus Dan tidak ada Yang meleleh Sekarang kita pasang Lagi disini Kita pastikan Bahwa ini Itu hidup Makanya kita coba Ya Kita hidupin Ini jarak Padat Secara Padat Secara jauh Nah Ini timnya Cara normal Oke Kalau kita pasang Oke Setelah semuanya Kita pasang Kita pasang Kita pasang Baut udah kencang Semua Kita udah Kita coba Dan hasilnya Bisa dilihat Bagus Dan Dan terima kasih telah Men support channel ini Jangan lupa Like Subscribe Untuk Kemajuan Channel Mas Agus Berbagi Sehingga saya bisa Membuat konten-konten Yang lebih Menarik Bisa berbagi Kepada Anda semua Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax